Hai assalamualaikum selamat siang nih kawan panasnya super ekstrim ini ya cek pohon baur nih kawan umur sudah lima tahun sudah menghasilkan buah super banyak ini kawan mungkin sekitar lima puluhan ada lebih ya bahkan 70 bahkan bunga susulan lagi ada berapa coba ini nih satu tangki ini 12345678910 di grombol kawan nah ini cara perawatannya ya kawan biar menjadi buah ini pupuk ya kawan hitam hitam ini pupuk fermentasi ya kawan nah pokoknya sudah lumayan tinggi buahnya lumayan banyak nah gimana ya kawan biar bunganya tidak rontok atau pentingnya tidak rontok nah makanya gini kawan kita menanamnya juga harus tercukupi nutrisinya untuk mengisi buahnya mungkin dikasih pupuk yang sudah fermentasi nah ini pas waktu bunga ya kawan pas waktu bunga sebelum mekar kita kasih pupuk KNO3 sama boron ya ini lihat atasnya nah super banyak ya besar-besar sekali nih kawan ini coba tuh ini jenis bawornya super besar nih jumbo-jumbo ya kawan kalau nutrisi terpenuhi buahnya bisa besar-besar sekali ya kawan tuh nih karena apa nutrisinya tercukupi kawan sebentar lagi ini mungkin bisa panen matang ini ya tuh sampai tangki yang sebelah sana tangki yang sebelah sana itu ada bunga susuan lagi kawan ini ada bunga susuan lagi nah mari kita simak dulu ya kawan dengan penjelasan ini sambil kita lihat bibit ini ya udah banyak jadi begini kawan mau berbuah secara alami atau berbuah secara pupuk ya kalau mau dibuahkan mungkin mungkin secara pakai pupuk bisa mungkin setelah daun tidak ada tunas muda daunnya sudah tua sampai ujung itu ya itu dipupuk pakai mkp nah mkp nya ditaruh nih bawah sini dikocor memutar ya mungkin dosisnya air 10 liter 4 sendok ya nah nanti mungkin tidak lama ya tidak lama mungkin satu bulanan atau dua bulan sudah menunjukkan bahkan ada yang dua minggu aja sudah menunjukkan ada datang bunga ya nah setelah itu tunggu dulu setelah bunga agak gede ya mungkin sejari sini sejari ini ya itu kita kocor pakai KNO3 sama boron untuk mencegah kerontokan biar tidak rontok nah nanti kawan ya perlu dibahami ya perlu mungkin ada yang mau diseleksi sendiri atau mau seleksi secara alami juga bisa setelah itu mungkin sudah berbentuk buah ya mungkin buah ini agak kecil seperti ini atau yang kecil lagi ya kita penuhi bawahnya atau nutrisinya disini ya pakai pupuk kandang yang sudah fermentasi misalkan fermentasinya begini ya pupuk kandang satu karung nanti ditambah mungkin ada buah busukan buah entah tomat atau mangga jeruk dan lain-lain sebagainya kalau ada dikasih ikan asin itu yang busuk dicampurkan buat fermentasi juga bisa terus airnya ya kawan yang perlu dibahami tiap hari nanti fermentasi itu dikasih air pesusian beras ya atau air pecucian beras itu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah fermentasi kalau ada dikasih juga itu busukan atau yang tidak busuk dicampur bawang merah ya kawan dan jangan lupa IM4 mungkin tunggu sampai satu bulan nanti bisa dikocorkan bisa terus pupuknya itu sari pupuknya diambil juga bisa terus dikasih pangkalnya situ buat nutrisi untuk mengisi buah-buahnya ini biar jadi besar-besar nggak kerdil gitu kawan ini ilmu saya ya ilmu itu banyak ya kawan buahnya nih buahnya besar-besar sekali tuh ya coba lihat tuh kawan besar sekali tuh buahnya nih besar tuh yang atas besar-besar lagi kita zoom ya tuh tuh besar-besar sekali tuh nah ini jenis dawar begitu kawan kita lihat disini ada jenis yang sudah berbuah itu super tembaga dan saya bibitnya banyak ya kawan macam-macam ada musangking, dur hitam, super tembaga ini ya ini super tembaga semua super tembaga ini yang super tembaga yang lagi nah ini kawan ini buahnya sudah sekian ya ini umur 4 tahun kawan ini ini buahnya nah atas juga banyak ini super tembaga dan juga ada bunga susulan lagi kawan nah gini ini bunga susulan lagi tuh ya banyak banget ini makanya kalau nutrisi tercukupi kawan nanti akan ada bunga susulan kawan tuh disitu juga banyak sekali tuh bunga susulannya nah makanya satu tahun itu bisa keluar buahnya tiga kali kawan ini nanti setelah tua nanti ada lagi bunga susulan lagi nah pas gini ya kawan ini kalau mau dikasih pupuk KNO3 itu pas posisi bunga seperti ini seperti ini sebelum mekar ini ya ini dikasih KNO3 tapi kalau ada yang mekar susah mekar jangan mungkin segini kalau mau dikasih KNO3 itu pas bunganya sekian ya begitu kawan ini ilmu saya ini pengalaman saya mungkin pengalaman teman-teman berbeda itu enggak papa itu juga bagus jadi pilih mana yang cocok begitu ya kawan ini cara mengatasi biar tidak rontok ini durian super tembaga biar tidak rontok biar jadi buah banyak itu ya tuh buahnya lumayan banyak dan juga ada bunga susulan lagi begitu kawan jika kawan-kawan mau tanya seputar tanaman juga bisa mau cara pembuahan pemumpukan juga bisa kita bisa sharing di video ini silahkan komentar nanti saya jawab sesuai pengalaman saya begitu ya kawan ini barusan kemarin ya sudah saya kasih KNO3 mungkin eh 10 hari nanti bisa dikasih lagi mungkin jaraknya 10 hari ya kawan nih ini kemarin sudah nih ini saya kasih pupuk baru ini ya pupuk baru untuk pengisian buah ya pengisian nutrisi buah biar buahnya saya tidak rontok dan buahnya bagus kalau mau rambutan ini juga ada begitu ya kawanku semua bila ada pertanyaan tentang seputar durian bisa komentar ya atau mau pesan bibit silahkan bisa telepon atau WA di deskripsi ada nomor saya begitu kawan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini cara mengatasi bunga durian atau buah durian biar tidak rontok dan menjadi buah yang besar-besar jumbo-jumbo ya kawan ini biar buahnya jumbo-jumbo nah kita lihat nih ya buahnya jumbo-jumbo jadi nutrisinya tercukupi kawan simak video ini sampai akhir dan jika video ini bermanfaat silahkan tombol subscribe-nya dan komennya nah jika kawan-kawan ada pertanyaan silahkan komen disini akan sesuai pengalaman saya untuk menjawabnya begitu ya kawan kawan-kawan